Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar dan hakikat penelitian. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan proposal penelitian, kalian wajib tahu dulu apa sih sebenarnya konsep dasar dan hakikat dari sebuah penelitian. Oke, coba kamu perhatikan gambar di slide ini. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Coba, Raisa, kira-kira apa yang mereka lakukan ini? Mengolah data, Sir. Mengolah data? Itu kira-kira mereka meletakkan tangan di dagu? Mencari ide, Sir. Mencari ide ya? Oke, boleh. Siapa lagi yang bisa memberikan opini atau pendapat? Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Cari ide, kemudian apa lagi kira-kira? Berpikir kritis, Sir. Berpikir kritis, very good. What else? Apa lagi? Menghayal. Menghayal ya? Bagus, menghayal, merenung, atau berkontemplasi. Bagus. Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan penelitian dari ide-ide atau inspirasi yang kita dapatkan dari olah pikir kita. Nah, jadi berdasarkan gambar ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa mereka berdua sedang melakukan perenungan atau sedang melakukan khayalan terhadap sesuatu. Nah, di sini konsepnya adalah rasa ingin tahu. Oke, rasa ingin tahu atau curiosity itu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Manusia pasti memiliki rasa ingin tahu, kan? Nah, sifat tersebut akan mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan. Setiap manusia yang berakal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan, baik berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, maupun prosedur-prosedur tentang suatu objek. Nah, pengetahuan dapat dimiliki berkat adanya pengalaman atau melalui interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, secara garis besar terdapat tiga jenis pengetahuan yang selama ini mendasari pemikiran manusia, yaitu adanya logika, adanya etika, dan adanya estetika. Nah, logika artinya adalah dapat membedakan antara benar dan salah. Bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang salah. Which one is right and which one is wrong? Yang kedua, etika, yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Which one is good or which one is bad? Dan ketiga adalah estetika atau estetis yang membedakan antara indah dan jelek. Which one is beautiful and which one is ugly? Nah, jadi kepekaan indah yang dimiliki merupakan modal dasar dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, sesuai dengan quotes atau kutipan dari Steve Jobs. Kamu tahu siapa Steve Jobs? Tahu Steve Jobs? Nah, dia adalah penemu Apple ya. Penemu Apple. Di mana dia berujar, mengolah rasa ingin tahu bisa membawa kita ke hasil tak terduga dengan cara yang tak terduga. Kehidupan bisa penuh kejutan manis seperti itu. Nah, jadi sebetulnya sebelum si Steve Jobs ini menemukan produk Apple, dia pasti berpikir kira-kira apa teknologi yang bisa dikembangkan untuk merubah kemajuan masyarakat atau kemajuan manusia seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi, maka semua pekerjaan bisa lebih mudah dikerjakan. Dengan adanya laptop misalnya, atau dengan adanya handphone, kita bisa mempermudah pekerjaan kita. Yang dulu kita itu menulis pakai tangan, sekarang bisa pakai komputer. Kemudian yang biasa kita itu berkirim surat, atau dulunya pakai burung merpati, sekarang bisa berkomunikasi menggunakan ponsel atau handphone. Nah, yang kedua, bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut? Seperti diketahui, bahwa berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Sifat ingin tahu pada diri manusia mendorong manusia mengungkapkan pengetahuan, meski dengan cara dan pendekatan yang berbeda. Nah, Soli tahun 2009 menjelaskan bahwa manusia mampu mengembangkan pengetahuannya, karena dua hal. Yang pertama adalah manusia mempunyai bahasa yang dapat dijadikan media untuk mengomunikasikan informasi dan jalan pikirannya. Yang kedua adalah manusia memiliki kemampuan berpikir, berdasarkan suatu alur dan kerangka berpikir tertentu. Jadi sebetulnya ada dua hal yang mampu mengembangkan pengetahuan manusia, yaitu bahasa dan pola pikir. Nah, pada prinsipnya bahasa komunikatif dan nalar memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya. Dan nalar atau pola pikir tadi sebagai bagian dari kegiatan berpikir memiliki dua ciri utama, yaitu berpikir logis dan berpikir analitis. Oke? Nah, untuk memperoleh pengetahuan ini sebenarnya ada empat bagian ya. Yang pertama adalah berpegang pada sesuatu yang sudah ada atau metode keteguhan. Yang kedua, merujuk kepada pendapat ahli atau metode otoritas. Yang ketiga, berpegang pada instansi atau metode, sorry, berpegang pada intuisinya, intuisi atau metode intuisi, dan menggunakan metode ilmiah. Nah, cara pertama sama cara ketiga itu merupakan cara kebanyakan orang atau cara orang awam yang biasanya tidak efisien, kurang produktif, dan bahkan terkadang tidak objektif dan tidak masuk akal. Nah, otomatis kita sebagai seorang peneliti atau seorang yang memiliki pola pikir sehat, kita pastinya menggunakan, yang keempat ini kan, menggunakan metode ilmiah. Nah, cara keempat ini adalah cara bagaimana para peneliti memperoleh ilmu, yaitu metode ilmiah untuk mengungkapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dikerjakan melalui cara kerja seorang peneliti. Bahwa manusia disadari atau tidak akan selalu menghadapi masalah. Manusia selalu dituntut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Misalnya, bagaimana seorang nelayan bisa mendapatkan ikan yang banyak, bagaimana petani bisa mendapatkan hasil pertanian yang banyak tanpa ada serangan hama, kemudian bagaimana cara guru mendidik siswa supaya pintar, dan sebagainya. Otomatis itu semua masalah harus kita cari solusinya. Sekalipun dengan menggunakan metode penyelesaian yang baru dan juga memiliki tantangan yang baru pula. Nah, seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu, hal ini menunjukkan bahwa penelitian ilmiah dengan metode ilmiah yang nomor empat ini memiliki peran penting dan memberikan manfaat yang banyak dalam membantu manusia untuk memecahkan permasalahannya. Nah, biasanya sebelum kita membuat sebuah proposal penelitian, kita harus cari masalah dulu. Misalnya, masalah apa yang kira-kira bisa kita angkat ke permukaan sebagai penelitian? Isu-isu yang misalnya sangat dekat sama kehidupan kita sehari-hari ya. Nggak perlu masalah yang besar-besar, masalah-masalah yang ringan saja. Misalnya, pembelajaran menggunakan daring. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana masalah yang dihadapi siswa ketika nggak punya paket, ketika tidak ada koneksi internet dan sebagainya. Nah, itu kan bisa kamu angkat sebagai penelitian kamu. Sesuatu yang berhubungan sama kamu saja. Nggak usah jauh-jauh dari kehidupan kita sebagai manusia. Oke. Nah, jadi, kalau kita berbicara tentang metode ilmiah, maka otomatis akan ada teori-teori tentang kebenaran ilmiah. Nah, pada prinsipnya ada dua, yaitu koherensi dan korespondensi. Nah, koherensi dan korespondensi mendasari bagaimana ilmu diperoleh telah melahirkan cara mendapatkan kebenaran ilmiah. Proses untuk mendapatkan ilmu agar memiliki nilai kebenaran harus dilandasi oleh cara berpikir yang rasional, berdasarkan logika dan fakta-fakta empiris. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah melalui penelitian. Nah, banyak definisi tentang penelitian tergantung setelah masing-masing. Nah, jadi berdasarkan kedua teori ini, koherensi. Koherensi merupakan suatu pernyataan yang dikatakan benar jika pernyataan tersebut konsisten atau sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Sedangkan korespondensi adalah suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut didasarkan atas fakta atau realita. Nah, artinya adalah koherensi ini dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan yang logis atau berpikir secara rasional. Sedangkan untuk korespondensi, ini kebenaran ilmu harus dapat dideskripsikan secara rasional dan dibuktikan secara empiris yang didasarkan atas fakta-fakta atau realita yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode ilmiah. Di sini ada pengertian atau definisi dari metode ilmiah. Nah, intinya lebih mudah untuk dipahami adalah seperti ini ya, saya buat dalam bentuk tanda panas seperti ini. Pengertian metode ilmiah adalah cara sistematis yang dilakukan oleh ilmuwan untuk memecahkan permasalahan atau memecahkan masalah. Nah, metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis teratur dan terkontrol. Oke? Nah, sebenarnya secara etimologis atau secara akar bahasa metode itu berasal dari bahasa Yunani. Dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta artinya sesudah, sedangkan hodos artinya jalan yang harus ditempuh. Jadi, metode adalah langkah-langkah atau cara atau teknis yang diambil menurut urutan atau sistematika tertentu untuk mencapai pengetahuan tertentu. Nah, menurut SEND tahun 2003, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metode berpikir ilmiah merupakan prosedur, cara, atau teknik dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Atau dengan kata lain, bahwa suatu pengetahuan baru dapat disebut sebagai suatu ilmu apabila diperoleh melalui kerangka metode ilmiah. Jadi, melalui metode ilmiah kita bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah yang mengandung dua unsur penting, yakni pengamatan dan penalaran, observation and reasoning. Nah, kenapa kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui kira-kira masalah apa yang akan dihadapi nanti, kemudian kita akan mencari solusinya. Makanya sebelum kita membuat sebuah proposal penelitian, kita harus observasi dulu dengan cara apa. Misalnya langsung ke lapangan. Kemudian, atau kita bisa mencari beberapa literatur yang berhubungan sama penelitian kita. Atau kita bisa wawancara orang-orang yang ada di sekitar kita yang masih related atau berhubungan dengan penelitian tersebut. Jadi, lebih bagus sebelum kalian melakukan proses proposal, kamu harus mengamati dulu atau observasi dulu biar tahu kita apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian baru kita melakukan penalaran. Nah, kira-kira setelah kita mengamati, apakah nanti bisa kita kerjakan dengan masuk akal seperti itu. Nah, jadi kita harus melakukan dua unsur penting dalam melakukan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empiris. Nah, di sini harus kita verifikasi nih. Kita verifikasi menggunakan apa biasanya? Ya, menggunakan penelitian yang relevan. Kemudian bisa kita cari literaturnya atau sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke. Jadi, sebenarnya pengamatan dan reasoning itu sangat penting dalam melakukan metode ilmiah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pokok dalam melakukan metode ilmiah. Nah, lebih jelasnya kita bisa melihatnya menggunakan flowchart atau diagram alir seperti ini ya. Nah, yang pertama apa langkah-langkah pokoknya? Perumusan masalah. Nah, kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Bagaimana cara kita untuk merumuskan masalah? Nah, yang pertama adalah kita harus mengajukan pertanyaan terlebih dahulu untuk dicari jawabannya. Tanpa adanya masalah, tidak akan terjadi penelitian. Karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Perumusan masalah penelitian pada umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Nah, bagi kelas 11 yang sekarang sudah mengerjakan proposal, rumusan masalah itu ada di bab berapa? Bab satu, Sar. Bab satu, bagus ya. Nah, jadi rumusan masalah itu ada di bab satu dan biasanya ditulis atau diketik dalam bentuk kalimat tanya ya. Nah, kemudian rumusan masalah itu harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jadi, kalau rumusan masalahnya ada dua, tujuan juga ada dua, hipotesis ada dua, sampai masuk ke kesimpulan juga ada dua. Tergantung berapa banyak rumusan masalah yang kamu buat. Jadi, harus sinkron, harus sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Nah, langkah pertama dalam melakukan penelitian itu adalah menetapkan masalah yang akan dipecahkan. Untuk menghilangkan keraguan, masalah tersebut didefinisikan secara jelas. Sampai ke mana luas masalah yang akan dipecahkan. Nah, jadi artinya setelah kamu dapat masalahnya, baru kamu rumuskan menjadi poin-poin penting. Nah, setelah kita merumuskan masalah, baru kita masuk ke khasanah pengetahuan ilmiah. Ini artinya studi pustaka atau studi literatur. Nah, bagaimana cara mengadakan studi kepustakaan? Nah, langkah kedua ini adalah mencari data yang tersedia, yang pernah ditulis peneliti sebelumnya, yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Nah, untuk mencari bahannya, ini bisa kamu lakukan di perpustakaan. Kalau zaman saya dulu mengerjakan skripsi, tahun 2006, saya dulu ada internet, tapi memang tidak secanggih pada saat sekarang. Dulu saya mengerjakan skripsi itu masih ke perpustakaan, kemudian belum ada Google, dan sebagainya. Jadi, saya merasa kewalahan untuk bisa mengumpulkan banyak informasi. Tapi zaman sekarang, kamu itu sudah gampang untuk mencari informasi di internet, tidak harus ke perpustakaan. Kalau sumber-sumber di perpus itu kurang, kamu bisa mencarinya di internet. Bahkan sebetulnya, zaman sekarang itu, siswa atau mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, lebih banyak menghabiskan waktu untuk browsing, atau searching internet, daripada ke perpustakaan. Kenapa? Karena mungkin purpose itu tidak lengkap, bahan-bahannya, kemudian juga tidak efisien, atau tidak efektif. Tapi sebetulnya, kalian bisa mencari bahan itu, bisa di perpustakaan, atau bisa di internet. Nah, setelah kalian mencari literatur di perpustakaan atau di internet, kalian bisa langsung menyusun kerangka berpikir. Nah, kira-kira kerangka berpikir itu ada di bab berapa? Ayo, kelas 11. Yang sekarang membuat proposal. Kerangka berpikir itu ada di bab berapa? Ada di bab? Di bab 2. Nah, di bab 2. Nah, kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lainnya. Nah, dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus melaksanakannya dengan langkah-langkah yang lebih sistematis, yang terdapat urutan tertentu yang harus dipahami oleh seorang peneliti. Nah, urutan tersebut, misalnya, mulai dari menentukan permasalahan yang akan dibahas, mencari solusi dari permasalahan tersebut, mengumpulkan variable data, dan masih banyak lagi. Semua hal tersebut harus dilakukan dengan benar. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya kerangka berpikir ini dibuat dalam bentuk diagram atau dibuat dalam bentuk flowchart agar pembaca bisa memahami apa yang penulis buat dalam proposal tersebut. Oke? Nah, kemudian, kerangka berpikir ini juga dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan pada proses deduktif. Apa deduktif? Coba. Apa arti deduktif? Berpikir dari mana ke mana? Dari awal ke akhir. Dari? Dari mana deduktif? Bukan. Dari umum ke khusus. Umum ke khusus. Nah, jadi kita mesti berpikir secara deduktif. Dari umum ke khusus. Oke? Nah, jadi kerangka berpikir ini juga dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan dari masalah yang sudah dibuat berdasarkan pada proses deduktif dari umum ke khusus dalam menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitiannya. Makanya, kalau rumusan dan tujuannya harus sinkron, kemudian juga rumusan itu juga mesti disesuaikan sama hipotesisnya. Nah, kemarin waktu saya menguji salah satu proposal siswa itu rumusan tujuan sama hipotesisnya tidak nyambung atau tidak sinkron. Nah, jadi kamu harus mencoba untuk mensinkronkan atau menyesuaikan antara masalah yang kalian angkat ke permukaan, kemudian rumusannya apa, tujuannya apa, kemudian masuk ke hipotesis penelitiannya. Nah, Bapak tanya, hipotesis itu ada di Bapak berapa? Dua, Sir. Bapak dua. Ada berapa hipotesis mutiara? Dua, Sir. Yaitu? Hipotesis awal dan hipotesis... Hah? Hipotesis awal? Hipotesis nol. Atau hipotesis nihil. Dan hipotesis alternatif. Jadi ada H0 dan ada H, HA ya? Nah, seperti itu. Nah, setelah kita menyusung kerangka berfikir secara deduktif, baru kita masuk ke perumusan hipotesis. Nah, bagaimana cara mengajukan sebuah hipotesis? Mengemukakan jawaban sementara atau masih bersifat dugaan atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya? Jadi sebenarnya guys, hipotesis ini masih dugaan yang sementara. Yang masih perlu kita cerit jawabannya. Hipotesis penelitian dapat diperoleh dengan mengkaji berbagai teori berkaitan dengan bidang ilmu yang dijadikan dasar untuk membuat perumusan masalah. Nah, peneliti menelusuri berbagai konsep, prinsip, kemudian kesimpulan dari sejumlah literatur, dari jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Nah, kajian terhadap teori merupakan dasar dalam merumuskan kerangka berfikir sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai alternatif jawaban atas masalah. Nah, jadi setelah kalian merumuskan masalah, kemudian kalian cari literaturnya, setelah itu kalian menyusun kerangka berfikir dari teori-teori yang sudah ada, kemudian bisa kalian merumuskan hipotesis atau dugaan sementara dari masalah yang akan kalian teliti ya. Nah, setelah itu baru kita menentukan model apa yang tepat untuk menguji hipotesis ini. Nah, setelah hipotesis-hipotesis ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan cara-cara untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, khususnya pada ilmu sosial atau social sciences seperti ilmu ekonomi misalnya. Penguji hipotesis didasarkan pada kerangka analisis yang telah ditetapkan. Nah, model matematis dapat juga dibuat untuk merefleksikan atau mencerminkan hubungan antar fenomena yang secara implisit terdapat dalam sebuah hipotesis untuk diuji dengan teknik statistik yang tersedia. Nah, makanya nanti untuk kelas 11 yang sudah sempro, kemudian kalian penelitian, itu kamu harus bisa menginterpretasikan data penelitiannya secara statistik bagi yang kuantitatif. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS atau menggunakan software-software yang lain. Nah, untuk sementara ini, saya biasa menggunakan dua software. Nah, yang pertama adalah SPSS, yang kedua adalah menggunakan Minitab biasanya ya. Nah, nanti saya akan memberikan cara untuk menguji data kalian menggunakan uji apa gitu. Kalau perbedaan, kalian biasanya menggunakan UJT, kemudian kalau pengaruh menggunakan ANAVA, dan sebagainya. Itu nanti ya, setelah kalian sudah selesai seminar proposal. Nah, setelah itu, baru kita melakukan verifikasi data. Bagaimana untuk memverifikasi data? Yaitu mengumpulkan data secara empiris, kemudian mengolah dan menganalisis data untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Jadi, jenis data yang diperlukan diarahkan oleh makna yang tersirat dalam rumusan hipotesis. Nah, data empiris yang diperlukan adalah data yang dapat digunakan untuk menguji sebuah hipotesis. Dalam hal ini, peneliti harus menentukan jenis data apa yang akan ditetapkan, dari mana data akan diperoleh, bagaimana teknik untuk memperolehnya. Itu harus kita pikirkan matang-matang. Pakai data apa, teknik apa, dan menggunakan software apa. Nah, data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan cara-cara tertentu yang memenuhi kesahihan atau keabsahan sebagai bahan untuk menguji sebuah hipotesis. Jadi, kita harus menggunakan teknik, cara, dan prosedur yang tepat untuk membuktikan bahwasannya hipotesis yang akan kita buat itu bersifat sahih atau valid. Oke, makanya hipotesis bisa diterima, bisa diolak. Dalam ilmu peneliti yang ada dua hipotesis, yaitu ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol, itu biasanya tidak ada pengaruh atau tidak ada peningkatan atau menggunakan kata negatif di situ. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau HA, itu adalah dugaan sementara yang biasanya ada peningkatan atau ada pengaruh yang signifikan terhadap variable yang telah kita teliti. Seperti itu ya. Jadi, sebenarnya kita bisa melakukan penguji hipotesis, itu bisa bersifat diterima atau accepted dan bisa ditolak atau rejected. Oke, nah setelah kita melakukan penguji hipotesis atau verifikasi data, kemudian baru kita menarik sebuah kesimpulan atau conclusion. Nah, bagaimana cara menarik sebuah kesimpulan? Dengan cara menentukan jawaban-jawaban alternatif atas setiap pertanyaan yang diajukan. Bisa menerima atau menolak hipotesis. Hasil uji hipotesis adalah temuan penelitian atau hasil dari sebuah penelitian. Temuan penelitian dibahas dan disintesiskan, kemudian disimpulkan. Nah, kesimpulan inilah merupakan jawaban atas remusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk proposisi atau pernyataan yang telah teruji kebenarannya. Nah, tadi hipotesis kan masih dugaan sementara nih. Belum tahu benar jawabannya. Setelah kita remuskan masalah, baru kita uji hipotesisnya, kemudian setelah itu baru kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang bisa menjawab hipotesis yang ada sebelumnya. Paham ya? Sampai di sini. Untuk alur atau langkah pokok metode ilmiah dari perumusan masalah, studi pustaka, menyusun kerangka berpikir, merumus ke hipotesis, menguji hipotesis, sampai menarik kesimpulan. Ada pertanyaan di sini? Jelas ya? Oke, jelas. Oke. Nah, kalau kamu sudah melakukan ini semuanya, maka kalian sudah bisa membuat proposal atau laporan penelitian yang benar. Oke? Nah, lanjut. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari metode ilmiah ini? Yang pertama adalah, mendapatkan pengetahuan ilmiah yang bersifat rasional atau masuk akal, yang teruji sehingga merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang kedua, merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis atau masuk akal. Dan ketiga, untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data, dan interpretasi temuan, sampai diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Nah, ini sebetulnya tadi bagian dari alur metode ilmiah ya, dari masalah, pengumpulan data, dan sebagainya. Nah, ini merupakan tujuan metode ilmiah. Nah, secara umum, ada tiga sebenarnya tujuan dari metode ilmiah, guys. Yang pertama adalah tujuan eksploratif, yang kedua tujuan verifikatif, dan ketiga adalah tujuan pengembangan. Nah, apa itu tujuan eksploratif? Tujuan eksploratif, yaitu penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Ilmu yang diperoleh melalui penelitian yang benar-benar baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Jadi, ini masih bersifat novelty atau kebaruan yang tinggi. Memiliki inovasi yang tinggi. Misalnya, kalian menemukan sesuatu yang baru nih, belum pernah ditemukan oleh orang sebelumnya. Nah, itu termasuk tujuan eksploratif. How to explore your ideas to find out the new discovery. Penemuan yang baru. Yang kedua adalah tujuan verifikatif. Verifikasi ya. Apa itu tujuan verifikatif? Yaitu penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu yang telah ada. Berarti beda ya. Kalau eksploratif ini yang belum ada, kalau verifikatif yang sudah ada. Nah, data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, contoh untuk yang tujuan verifikatif ya. Suatu penelitian dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh kecerdasan emosional terhadap gaya kepemimpinan. Atau misalnya, bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi siswa. Atau gini, kemarin kita sudah mengetahui informasi tentang SBM PTN ya. Jadi, ada siswa kita yang sudah lulus PTN. Nah, kira-kira bagaimana pengaruh antara pembelajaran daring terhadap kelulusan siswa SBM PTN. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai bentuk penelitian termasuk ke tujuan verifikatif nih. Memverifikasi tadi ya. Nah, yang ketiga adalah tujuan pengembangan. Apa tujuan pengembangan? Yaitu penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu yang telah ada. Jadinya sudah ada, dikembangkan, tapi tetap menggunakan modifikasi dan menggunakan novelty yang baru. Yang memang kita miliki sendiri. Nah, penelitian dilakukan untuk mengembangkan atau memperdalam ilmu pengetahuan yang telah ada. Misalnya nih, penelitian tentang implementasi atau penerapan metode inquiry dalam pembelajaran matematika yang sebelumnya telah digunakan dalam pembelajaran IPS. Itu boleh. Atau mengembangkan vaksin misalnya kan. Vaksin yang sudah ada, kemudian dikembangkan menggunakan ilmu pengetahuan yang baru. Seperti itu ya. Jadi, ada tiga tujuan metode ilmiah. There are three purposes of scientific method, exploratif, verifikatif, dan pengembangan. Oke, selanjutnya, manfaat metode ilmiah. Yang pertama adalah membantu memecahkan permasalahan dengan penalaran dan pembuktian yang memuaskan. Jadi, masa yang sudah ada, kemudian kita cari solusinya dengan menggunakan penalaran dan pembuktian yang nyata. Kedua, menguji ulang hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang objektif. Jadi, kalau orang sudah punya penelitian, kemudian kamu uji lagi, boleh, lebih bagus. Atau kemarin siswa kita, si Ulul Azami, dia sebenarnya membuat tempe dari kecipir ya, itu sebetulnya sudah ada dibuat sama mahasiswa UNY, orang Jogja. Tapi, boleh dia buat kembali, tapi tetap menggunakan kebaharuan atau inovasi-inovasi baru. Boleh-boleh saja ya. Kemudian, memecahkan dan menemukan jawaban rahasia alam yang sebelumnya masih menjadi teka-teki. Ini adalah manfaat yang sangat penting dalam melaksanakan metode ilmiah. Selanjutnya, sifat, ilmu, pengetahuan, dan metode ilmiah. Di sini ada enam ya, yaitu logis, objektif, sistematis, andal, diranjang, dan akumulatif. Nah, apa itu logis? Logis, yaitu sesuai dengan logika atau aturan berpikir yang ditetapkan dalam cabai ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Nah, definisi aturan, inferensi, probabilitas, merupakan bentuk logika yang menjadi landasan dari ilmu pengetahuan. Logika dalam ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang bersifat objektif, bukan subjektif, dan sesuai dengan fakta yang ada. Berdasarkan realita yang ada. Fakta adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penalaran fenomena-fenomena. Oke, jadi ini sifatnya bersifat logis, masuk akal, bukan berupa mitos, bukan berupa tahayul. Semuanya bersifat logis atau masuk akal. Yang kedua adalah objektif. Apa itu objektif? Nah, dalam pengetahuan berkenaan dengan sikap yang tidak bergantung kepada suasana hati, prasangka, atau pertimbangan nilai pribadi. Atribut objektif mengandung arti bahwa kebenaran ditentukan oleh pengujian secara terbuka yang dilakukan dari pengamatan dan penalaran fenomena. Nah, kita sebagai peneliti harus bisa objektif dalam menulis sesuatu. Bukan berdasarkan dari pendapat kita pribadi, tapi benar-benar bergantung kepada apa yang kita temukan di lapangan. Oke, yang ketiga adalah bersifat sistematis atau teratur atau terukur. Sistematis yaitu adanya konsistensi dan keteraturan internal. Nah, kedewasaan ilmu pengetahuan dicerminkan oleh adanya keteraturan internal dalam sebuah teori-teori, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan metode-metodenya. konsistensi internal dapat berubah dengan adanya penemuan-penemuan baru. Nah, sifat dinamis ini tidak boleh menghasilkan kontradiksi atau perlawanan pada asas-asas teori ilmu pengetahuan. Nah, berarti kita harus melakukan sistematika atau menggunakan keteraturan internal dalam membuat sebuah teori-teori yang ada. Seperti itu ya. Kemudian, andal atau reliable. Apa itu andal? yaitu dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan yang ditentukan dengan hasil yang dapat diandalkan. Ilmu pengetahuan itu bersifat umum, terbuka, dan universal. Kemudian, dirancang atau didesain. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan itu tidak berkembang dengan sendirinya, namun ilmu itu dikembangkan menurut suatu rancangan atau desain yang menerapkan metode-metode ilmiah. rancangan ini akan menentukan mutu atau kualitas dari hasil penelitian yang dibuat. Berarti ini mesti kita rancang tidak ada sendiri. Yang terakhir adalah akumulatif atau akumulasi. Artinya, ilmu pengetahuan merupakan himpunan atau akumulasi dari fakta, teori, hukum yang terkumpul sedikit demi sedikit. Kita kumpulkan semua sumber-sumber yang ada. Dari yang misalnya lima jadi sepuluh dan semakin banyak. Jadi semakin banyak sumber-sumber yang kita kumpulkan, maka semakin baguslah kualitas dari penelitian tersebut. Nah, apabila ada kaedah yang salah, maka kaedah ini akan diganti dengan kaedah yang benar. Nah, kebenaran ilmu bersifat relatif dan bersifat sementara. Tidak pernah mutlak dan final. Sehingga dengan demikian ilmu bukti itu bersifat dinamis dan terbuka. Gini maksudnya, kalau ada suatu informasi di sumber itu, misalnya A gitu kan, itu bisa aja berubah seiring berkembangnya pengetahuan. Bisa aja A, atau B, dan sebagainya. Nah, artinya kita sebagai peneliti harus banyak melakukan studi literatur atau untuk mencari berbagai macam informasi yang beragam, bukan cuma satu sumber saja, tapi kalau bisa banyak sumber-sumber yang kita kumpulkan sebagai bahan dari penelitian kita. Jadi ada logis, objektif, sistematis, andal, dirancang, dan akumulatif. Oke, terakhirnya. Oke. Ada keunggulan dan kelemahan dari metode ilmiah. Apa saja keunggulannya atau kekuatannya? Mencintai kebenaran objektif, bersifat adil dan hidup bahagia. Nah, kalau kita membuat sesuatu itu dengan logis, maka hidup kita akan bahagia. Kita bisa adil dalam menentukan sesuatu permasalahan. Tidak pincang. Kemudian, kita harus objektif dalam menilai sesuatu. Yang kedua adalah kebenaran itu tidak absolut atau tidak bersifat mutlak karena kebenaran dicari secara terus-menerus. Tidak berhenti sampai di situ. Yang ketiga, dengan metode ilmiah, kita tidak dapat dengan mudah percaya pada tahayul. Jelas ya? Kalau kita menggunakan logika berfikir kita, maka kita tidak akan mudah percaya sama mitos-mitos atau tahayul dan sebagainya. Atau yang bersifat gaib. Kemudian, memiliki rasa ingin tahu yang lebih banyak. Yang tadi Bapak paparkan di awal tentang rasa ingin tahu. Jadi, kalau kita menggunakan metode ilmiah, maka curiosity akan semakin banyak. kemudian, kita tidak dapat berperasangka negatif terhadap sesuatu, tetapi dapat berfikir secara open, objektif, dan lebih toleran. Kemudian, kita tidak mudah percaya tanpa bukti, dan kita jadi memiliki sikap optimis, teliti, berani, dalam membuat pernyataan yang benar secara ilmiah. Nah, ini adalah keunggulan dari metode ilmiah. Tapi, apakah ada kelemahannya? Ada. Nah, ini kelemahannya. Bersifat tentatif atau sementara. Yaitu, sebelum ada kebenaran, ilmu yang dapat menolak kesimpulan, maka kesimpulan dianggap benar. Tetapi, kesimpulan ilmiah bisa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Berarti, dia bisa berubah, tidak saklek, misalnya teori A. A kita pakai, tidak. Bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. dan teknologi. Yang kedua, tidak dapat membuat kesimpulan tentang baik, buruk, sistem nilai. Dan juga, tidak dapat menjangkau tentang seni dan estetika. Selanjutnya, tidak mungkin bisa menjangkau objek yang bersifat inmatin atau gaib. Karena, tidak adanya wujud, ukuran, dan timbangan yang jelas. Berarti, di sini, yang nampak saja, yang bisa kita teliti. Kalau sesuatu yang tidak jelas, misalnya, yang berhubungan sama metafisika, itu tidak bisa kita teliti ya. Kemudian, tergantung kepada, bergantung pada objek yang ada. Akan berubah bila objek yang diamati telah berubah. Ya kan? Kalau dia berubah, maka berubahlah hasilnya. Kemudian, kurang valid, karena tidak semua hasil dari metode atau penelitian di suatu daerah akan bisa ditetapkan di lain. Bisa gini, di Medan, kamu menerapkan tentang sistem, apa ya, tentang pembelajaran inquiry. Apakah sama di tempat lain? Tidak. Pasti berbeda kan? Misalnya, antara Medan sama si Bolga. Pasti berbeda tuh proses pembelajaran secara inquiry-nya. Nah, jadi, tidak valid. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang konsep dasar dan hakikat penelitian. Do you have any questions? Kelas 10, kelas 11? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita langsung masuk ke trivia question ya, atau pertanyaan cepat. Coba, yang bisa menjawab, silakan ya. Nah, yang pertama nih, suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut didasarkan atas fakta torelita. Disebut dengan apa? Ayo, apa jawabannya nomor satu? Marcelino, bisa kamu jawab? Can you answer this question? Suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut didasarkan atas fakta torelita. Disebut dengan apa? korespondensi atau koherensi? Apa jawabannya? Tadi ada dua teori kan? Apa? Disebut dengan? korespondensi korespondensi atau koherensi? Korespondensi 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 Kalau koherensi dia bersifat konsisten terhadap pernyataan sebelumnya kan? Nah, bagus. Nomor dua, cara sistematis yang dilakukan oleh ilmuwan untuk memperoleh kebenaran disebut dengan apa? Metode ilmiah Bagus Khadijah Bagus metode ilmiah Nomor tiga langkah pokok pertama pada metode ilmiah adalah Perumusan masalah Bagus Bagus Good job Perumusan masalah Very good Nomor empat sebutkan tiga sifat metode ilmiah Ayo Coba Abida Bintang Apa Abida? Coba kamu sebutkan tiga sifat metode ilmiah Logis Akumulatif Sistematif Andal Luar biasa Bagus Logis Andal Akumulatif Sistematif Dan sebagainya Ada enam semua kan? Cuma kamu sebutkan tiga saja Bagus ya Nah, terakhir Sebutkan satu keunggulan dan satu kelemahan dari metode ilmiah Kita tidak mudah percaya dengan hal-hal yang tahyul dan kita tidak bisa meneliti tentang hal-hal yang zaib Bagus Itu kekurangannya Kalau kelebihannya apa? Kita tidak jadi tidak mudah dengan percaya dengan yang tahyul Bagus sekali Mezar Thank you so much for your response Gita Apa lagi? Keunggulan dan kelemahannya? Kita sebagai memiliki sikap yang optimis teliti berani untuk membuat pertanyaan yang benar dan menurut metode ilmiah yang ada Kelemahannya kita objek itu akan berubah bila kita amati atau kita tidak dapat membuat kesimpulan tentang baik-buruknya sistem nilai atau juga tidak dapat menjaga dengan seni dan estetikanya Bagus sekali kita Very good Oke Siapa lagi yang bisa menjawab nomor lima satu keunggulan dan satu kelemahan dari metode ilmiah keunggulannya rasa ingin tahu rasa ingin tahu jadi lebih banyak dan kelemahannya terlalu bergantung pada objek yang ada bagus Oke Terima kasih pembimbing berkomunikasinya Oke Ada pertanyaan kelas 10 Oke apa itu pertanyaannya silahkan sebutkan nama dan kelas Nama saya 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 dari kelas 10 Mendel Oke Saya mau bertanya soal judulnya jadi saya tuh buat judulnya itu soal penelitian semua soal kayak percobaan sains gitu jadi Sains semua ya Iya sir jadi saya bisa saya masih bisa ganti gak sir Boleh Pembimbing saya itu bukan dalam bidang sains gitu sir Oke gini makanya sebelum kamu membuat judulnya kamu harus paham dulu latar belakang dari pendidikan guru pembimbing kamu kalau misalnya pembimbing kamu jurusan matematika kamu harus membuat penelitian yang berhubungan sama matematika bisa pembelajaran dan sebagainya atau nanti kamu dapat pembimbing saya saya backgroundnya adalah biologi nah kamu bisa mengajukan judul tentang eksperimen murni eksperimen semua atau semuanya kalau saya memang secara pribadi bisa semua saya sosial oke sains oke saya semuanya oke boleh pengembangan boleh kuantitatif boleh apa istilahnya eksperimen apa saja boleh tapi mungkin bagi beberapa pembimbing yang memang fokus ke satu bidang itu kalau bisa disesuaikan sama kompetensi dan kemampuan dari guru tersebut takutnya kalau kamu misalnya dapat guru sejarah misalnya kan guru sejarah tapi kamu mengajukan judul tentang sains atau tentang IPA nanti takutnya si guru itu tidak bisa membimbing kamu secara khusus makanya disesuaikan sama bidang keilmuan jadi kalian masih bisa mengganti judulnya saya kasih waktu sampai hari selasa ya selasa bagi yang pengen change your mind pengen merubah pikiran bisa saja mengganti judulnya disesuaikan sama kompetensi dan kemampuan dari guru pembimbing masing-masing paham ya sir makasih ya sir oke Nadia thank you so much for your question ada pertanyaan yang lain silahkan saya yang bertanya sir oke Fari silahkan bagaimana kalau yang guru pembimbingnya masih tanda x x x gitu sir jadi belum oke bagaimana kita mengetahui latar belakang gurunya oke nah sebenarnya kita ada tiga orang guru yang sudah resign guru bahasa Inggris guru bahasa Indonesia dan guru matematika nanti bakal dicari penggantinya nah jadi bagi siswa kelas 10 yang pembimbingnya masih triple x atau x x x itu secara sementara bapak sebagai pembimbingnya oke jadi bagi siswa yang pembimbingnya masih belum jelas atau masih triple x saya adalah pembimbingnya jadi nanti judulnya kalian kirimkan saja ke psikologi nanti akan saya lihat kira-kira apa yang cocok dari apa dari kemampuannya nah setelah itu nanti baru akan saya serahkan ke pembimbing satu oke jadi alurnya adalah setelah kalian mengajukan judul ke psikologi kemudian saya akan memilih akan membuat daftarnya nanti akan saya serahkan ke pembimbing dua dulu ketika pembimbing dua sudah menentukan judulnya baru diverifikasi oleh pembimbing satu oke ya nah setelah itu nanti baru itulah judul kalian setelah sudah disetujui atau di asesi oleh dua pembimbing maka itulah judul pelitian kalian selama tiga tahun ada di sekolah ini jadi bagi yang memang tidak ada pembimbing saya sebagai pembimbingnya paham Faris Alhamdulillah terima kasih Alhamdulillah oke thank you ada lagi pertanyaan silahkan saya tuh pengen anak kelas 10 ini komunikatif ya aktif berbicara mengemukakan pendapat saya apa saya sangat senang ada anak-anak yang sangat aktif dalam menyuarakan pendapat oke ada pertanyaan nanti setelah lap teaching ini bakal ada sempro kelas 11 kelas 10 yang mau ikutan silahkan boleh-boleh saja untuk mungkin pengen tahu gimana sih paksanaan sempro itu gitu ya boleh-boleh saja sir saya ingin bertanya sekali lagi oke gak apa-apa silahkan Faris apa itu tadi kan sir bilang kita boleh melakukan metode percobaan yang telah dilakukan oleh ilmuwan sebelumnya nanti dengan inovasi-inovasi yang baru oke apakah saat kita melakukan metode ilmiah tersebut harus izin terlebih dahulu karena kan setiap penemuan atau percobaan yang baru kan memiliki izin atau hak kita sendiri yes of course terima kasih oke thank you Faris bagus pertanyaannya ya nah jika ada sebuah penelitian yang sudah ada kemudian kamu kembangkan ya menjadi penelitian kamu tapi dengan inovasi-inovasi atau novelty yang ada itu boleh-boleh saja nah bagaimana cara meminta izinnya dengan cara mengutip atau mensitasi nama dia jadi misalnya gini kamu melihat tentang suatu penelitian dari si A misalnya kan jadi nama A itu mesti dimasukkan ke daftar pustaka karena itu adalah sumber dari dia yang kamu ambil sebagai penelitian kamu kenapa? karena setiap riset itu ada hak ciptanya atau ada hakinya nanti di buku panduan saya ada disitu itu dijelaskan tentang hak kekayaan intelektual jadi semua peneliti semua orang yang sudah memiliki inovasi penelitian harus memiliki hak itu dan tidak boleh diambil tanpa izin dari penelitian tersebut jadi kamu sebelum mengambil itu harus minta izin dulu dengan cara mengutipnya atau mensitasi nama dia ke dalam daftar pustaka yang sesuai sama yang kamu teliti oke boleh-boleh saja kemarin si Ulu Azami dia membuat riset tentang pemanfaatan biji kecipir sebagai pembuatan tempe nah sebetulnya ada tiga mahasiswa dari Jogja Tulung Agung dan Solo yang sudah melakukan itu nah tapi saya anggap boleh-boleh saja dibuat yang sama tapi harus ada kebaharuannya atau ada inovasinya agar nanti bukan disangka sebagai perbuatan mencontek atau plagiarisme karena plagiar itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dalam bidang penelitian oke jelas Paris jelas bagus nanti untuk pertama selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mensitasi atau mengutip tulisan ya dan bagaimana cara terhindar dari perbuatan plagiarisme fabrikasi dan falsifikasi oke ada pertanyaan selanjutnya so before we close our webinar our live teaching ada pertanyaan oke jelas semua ini jelas ya oke nah kelas 11 kelas 11 sekarang nanti yang sempro ada 4 orang kemudian minggu depan dilanjutkan 2 orang namun masih banyak siswa kelas 11 yang belum sempro nah usahakan diseleselah waktu kalian yang padat dalam mengerjakan tugas-tugas daring kamu jangan lupa untuk mengerjakan proposal ya nak nah kamu harus komunikasi terus menerus secara intens kepada pembimbingnya usahakan kamu komunikasi menggunakan bahasa yang sopan kalian tanya gimana konfirmasi dari proposalnya agar kamu nanti bisa sempro di semester ini jangan sampai nanti setelah setelah ujian baru kalian sibuk untuk sempro kalau bisa kamu harus memanfaatkan waktu yang ada nah sebelum kalian sibuk dengan ujian-ujian kamu harus menyelesaikan tagihan-tagihan dulu ya sebagai siswa SMA unggulan CT Foundation harus menyelesaikan semua tugas-tugas riset proposalnya bagi yang sudah sempro revisi ya revisi serakah sama pembimbing dua dan pembimbing satu setelah direvisi baru kalian konfirmasi ke saya kalau sudah direvisi dan kalian sudah bisa melaksanakan penelitian lapangan jangan main-main jangan sampai kalian lelai adalah mengerjakan tugas-tugas ini karena jika kalian tidak mengerjakan satu atau beberapa unsur dari penelitian maka nanti dikhawatirkan kalian tidak bisa lulus di SMA unggulan CT Foundation atau nilainya tidak tuntas atau tidak melewati KKM karena KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal untuk riset itu adalah minimal B atau minimal C C masih boleh tapi C itu sudah mati ya sudah apa nggak bisa dibuat ke B lagi tapi kalau kalian sudah sempro sudah penelitian sudah mengerjakan tugas akhir riset maka nanti setiap semester kamu akan dapat nilai A atau sangat baik oke kelas 11 oke mutiara mutiara pembimbingnya adalah Pak Agus ya iya Pak oke mutiara jadi yang Bapak sampai melalui WA jadi pembimbing yang tidak ada untuk sementara ini Bapak yang bertanggung jawab ya untuk mengganti sementara nanti bagi yang pembimbingnya Bu Iftah Bu Roli atau Pak Agus proposalnya kalian kirimkan ke email riset atau ke email saya kalau Bapak ada waktu saya akan memeriksa atau merevisi proposalnya secara substantif setelah itu nanti baru saya konfirmasuk ke kalian kalau misalnya direvisi direvisi lagi ya atau jika sudah cocok sudah bagus nanti baru kamu serahkan ke pembimbing satu oke nah begitu alurnya jadi mutiara kalau kamu sudah mengirimkan ke saya nanti akan saya periksa dan kamu harus bersabar karena untuk revisi itu butuh waktu yang cukup ya oke cukup kenapa karena waktu saya kuliah S2 saya itu mengerjakan proposal memang lumayan lama kenapa karena memang saya itu harus perfect harus bagus dalam mengutip tulisannya jangan sampai ada plagiarisme kemudian menunggu revisi dosen dan sebagainya nanti kamu di S1 atau S2 pasti akan mengalami hal seperti itu pengalaman yang Bapak rasakan di kuliah kamu akan merasakan juga nanti pas kamu kuliah oke nah jadi kamu harus bersabar you have to be patient in waiting for your supervisor's responses paham paham sir oke oke jika ada pertanyaan Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh in waw~? Terima kasih.